Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rizky Mepretama NPM 2153-02-50-03 Saya akan presentasikan tugas akhir saya dalam kuliah media pembelajaran Susan yang sepeda adalah rekayasa perangkat lunak Pembelajarannya saya ambil pengemogroman website Dan keadaan 3.1 web Indikator ketepan yang saya pilih adalah Para peserta didik memahami proses pengemogroman dan desain pada web Dan juga kemudian membuat tampilan web pada browser Keterataan motivasi untuk membuka pembelajaran adalah Nothing less, forever we can change the future Sebelum memulai kejaran, lebih baik kita berdoa Menurut agama masing-masing Selesai Ini adalah link absensi yang saya gunakan Pengertian dari RPL atau perangkat lunak adalah suatu perubahan perangkat lunak yang berfungsi untuk melakukan pengembangan pembelajaran dan pembangunan kembali Menggunakan prinsip desain untuk menediakan perangkat lunak yang bekerja lebih efisien dan efektif pada pengguna Ada pembelajaran Pertama, belajar membuat desain dari web yang ingin kita buat Kemudian belajar untuk menambahkan fitur pada web Kemudian terakhir belajar untuk mengembangkan tampilan pada web Pertama, desain web Disini akan menulis tentang mendesain sebuah web dengan Adobe Photoshop Kemudian kita menggunakan Figma Untuk membuat desain untuk web yang kita pikirkan atau kita rencanakan Kemudian menambahkan fitur pada web Disini akan belajar untuk menambahkan fitur-fitur pada web Dan bahasa yang saya gunakan adalah HTML dan juga JavaScript Mengubah tampilan pada web Disini akan mempelajari cara mengubah tampilan pada web Menggunakan bahasa CSS Mengubah tampilan seperti jenis font, warna font, dan juga mengubah background Alat yang digunakan dalam pembelajaran adalah Yang saya pilih adalah Fiskode Saya disini menggunakan aplikasi Fiskode untuk petikum Karena aplikasi tersebut sangatlah sederhana Dan ringan untuk digunakan oleh sebuah galangan Fiskode adalah singkatan dari Visual Studio Code Yang merupakan aplikasi kode editor yang membantu proses membuat aplikasi software ini Dibuangkan oleh perusahaan teknologi raksasa bernama Yaitu Microsoft Meskipun begitu Fiskode Menggunakan untuk diloperasikan pada perangkat selain Windows Seperti Linux dan MacOS OS Dengan menggunakan kode editor Fiskode saat ini kamu dapat membuat open-ended source kode dengan berbagai bahasa penggurung seperti Node.js, javascript, dan sebagainya Fiskode bahasa keren juga mendukung selain seperti periton, java, php, dan net Hal ini mengungkikan sebab Fiskode mempunyai ekosistem luas dengan banyak tension Kemudian 12 kelompok Buatlah web yang memiliki unsur seperti HTML, CSS, dan juga javascript Motivasi untuk menutup pembelajarannya Ini Pagi adalah waktu tertentu Karena bagaimana cara menghabiskan hari yang ingin kau lakukan Pagi telah memberikan tandanya Bodo sebelum akhirnya pembelajaran Lebih baik kita berdoa Selesai Sekian presentasi dari saya Bila ada masalah kata Saya ingin mohon maaf Saya akhirnya Widayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih